Selamat datang kembali di channel Mas Gusta! Kalian udah tau kalau saat-saatnya kayak gini kita akan memainkan Games Pedas Coba! Games Pedas Coba! A pedas, A pedas! Kayaknya sih gitu ya A pedas! Bukan A, pusing, pusing, pusing! Kenapa pusing? Pertanyaan? Iya gitu kali Tapi sebenernya gitu Cermat, Cermat! Up! Pedas! Kita nggak pusing soalnya! Iya ya? Kita nggak diambil pusing orangnya Iya! Bisa! Lagian juga cuma Games ya kan? Apa? Cuman Games Cuman Games Cuman Games Kita kan have fun aja ya guys ya Have fun Sambil sedikit-sedikit ada ilmu pengetahuannya gitu ya Nih di depan Mas Gustaf nih udah ada ya guys Pertanyaan-pertanyaan yang temen-temen Tauvelas kirim via Instagram Wow! Kita akan bacakan Dan terima kasih buat temen-temen yang udah ngirim pertanyaannya Mohon maaf kalo ada yang nggak kebaca ini kan karena ada 3.700 juta Berarti triliun ya 300 miliar 300 miliar Yes ya Tapi nggak bisa kebaca semua jadi cuma beberapa aja ya guys ya Iya bang Jangan-jangan semua Nah di pertanyaan kali ini itu agak ada yang sedikit berbeda karena ada pertanyaan agamanya Oh iya? Kita serahkan kepada Baba Gimana? 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 Gue harus cina banget Jadi nanti ada sempilan-sempilan ya tapi nggak yang susah-susah banget kok Ini soalnya pertanyaannya dari followers ya? Iya betul Soalnya nanti kalo yang pertanyaannya susah kita ingetin username-nya Iya Aku report Nah di depan para peserta kali ini juga udah ada makanan pedasnya ya guys ya seperti biasa namanya juga pedas cermat Jadi kita makannya itu sambil, eh kita jawab pertanyaannya itu sambil makan makanan pedas Nah di depan itu udah ada ayam Fumo ya ayam Fumo yang mas Gustaf pesan itu level tertinggi guys Sebenernya di atasnya dia masih ada level tertinggi lagi, tapi tadi lagi habis ya Jadi dari Fumo Chicken Bar itu yang level Hot AF Eh bikin namanya kok gitu sih lah Hot AF ya gausah dilanjutin kalian tau lah itu apa Nah di atasnya itu ada Ripper tapi nambah Rp12.000 dan habis Wah Ripper berarti tuh ini udah lewat kematian ya Iya Bukan Ripper Tanpa banyak basa-basi lagi langsung saja kita mainkan gamesnya Dan silahkan untuk pertanyaan pertama dimakan dulu Oke Dan kali ini menurut saran dari Utavelas jadi setiap yang berhasil jawab nanti abis minum dia ga makan lagi guys Alhamdulillah Setelah beratus-ratus episode ya Alhamdulillah Alhamdulillah Kita harus selamatan ya Emang hidup harus begitu ya Karena percumil Eh iya percumil Makasih ya Utavelas udah bantu kita Utavelas sering-sering dong kasih masukan tau Makan ya coba nih Ehh iya ayamnya deh Enak nih Pumo Guys makan guys Yuk Bismillahirahmanirah makan tuh Makan gue Enak Ini ayam gak enak Ayamnya enak Perdus ya tapi nusuk Iya Gak pedus Gak enak Hahaha Lu semua yang mudah lu bilang gak enak Gak enak gue Oke Tiap semua kita langsung mulai pertanyaan pertama Oke Ini ada clue nya ya Ada clue nya nih Ini baru-baru ini kok oh ini gosip nih kalian tinggal jawab aja bukan gosip eh besok pertanyaannya gosip dong saya dari lambetura bisa tuh gosip terbaru gosip atau fakta iyaa ayo A kita gosip gosip gak ikut ikutan kalau itu ya pertanyaan pertama itu dari nafila nr wlyh itu berarti gosip nafila nurwulandari ya itulah pokoknya ini istripe ya nih yang baik-baik pertanyaannya pada tanggal berapa diharuskan pakai pakaian batik mungkin maksudnya sekalian hari batik hari batik nasional gitu hari batik nasional pada tanggal berapa ya 1 2 3 indira 13 oktober salah ya itu ulang tahun mama oki ya 1 2 3 babak 17 oktober nah A juga gak percaya gak percaya sama napila ya soalnya dia pada tanggal berapa diharuskan pakai batik jangan-jangan sekolahnya dia doang hari kamis berarti iya hari kabis setiap hari kabis di tanggal setiap hari kabis di tanggal bener-bener ini hari batik nasional bener-bener 11 oktober salah juga oktober bener belum udah gitu dah dengarkan pertanyaan saya dari awal boleh lagi gak boleh setelah Ibnu dan siapa? Alika silahkan 16 salah 12 salah salah juga pilih gue oktober bener belum belum jadi ini mohon dimaklumi ya nafila dan teman-teman utafelas karena ini kan udah pada gak sekolah iya bener belum lama bisa gak dorong-dorong bener iya belum lama 1,2,3 Aynur 13 november salah nyampe ini ayah gimana sih itu hahaha nih baru baru-baru ini 1,2,3 bawa 20 oktober salah 12 19 sekarang sekarang berapa sih sekarang 22 23 23 siap gak mungkin eh sabar dong Indira silahkan 21 oktober salah 13 salah ih baru sumpah baru boleh ya boleh lah 22 oktober salah kan belum-belum lama beneran-bener 20 september salah 3 oktober hampir aaah oktober 1 oktober salah 2 oktober betul Allah wikah 3 oktober 3 oktober panasila halo kan ini minum nih ya gak makan 31 oktober gak ada tuh ada 31 oktober pertanyaan pertama pertanyaan pertama segini ya guys halloween ya oh gajah banget emang 31 30 atau 31 soalnya kita gak ikut perayangan jadi gak tau iya emang jangan itu budaya barat ya bu tuh bu bu oh anaknya tidur di atas ya iya oke kita break sebentar ya guys ya bu oke kita lanjut guys kita sudah kembali dari break ya dari mariwara kita lanjut seperti yang kedua silahkan makan dulu yang lain makan lu gak makan selain Alika ya ini Alika mas mau? iya iya mah lapar nih dikit dah iya baik banget Alika selalu lapar guys selalu lapar selalu ngantuk selalu benek selalu muntah oh ini baru nih tenang ya aduh babam terutama makanan pedas oke kita lanjut pertanyaan kedua dengan rekam baik-baik dari PR66TYY12 aduh ada PR lagi mas Gustaf tolong kuyang aja please iya iya sebentar pertanyaan gitu dah selalu dong ini teka teki ya riddle ya riddle dari mildam underscore mildamil kalau ada 5 angsa dikali 2 berapa sebenarnya total semua angsa 1 dan 3 2 2 salah 5 kenapa karena kan walaupun dikali tetep angsa salah bener-bener betul iya dikali ada angsa 5 dikali 2 tetep 5 berarti angsanya oh gitu karena ini ini pertanyaan kedua nih guys segitu ya enak silahkan dikatakan lagi pertanyaan ketiga kata baba takut kembung Gua kagak, kagak. Maaf sih yang bisa jawab. Kalau gua abis ini jawab-jawab lagi, Kak. Iya bener. Tapi kan dokter bener ya. Jawab aja. Kenapa sih? Ini otomotif ya. Mitra Eri. Tapi ilmu pengetahuan umum. Oke. Ini pernah di ini kok. Pernah ditanyakan waktu itu. Tapi bukan kita cermat. Seandainya kalian menyimak dengan baik. Udah semua teman? Udah. Udah ya. Kok hari ini iya ga ada belakangnya? Lagi di kontrakin. Lampu. Jamalilah. Kosnet. Kita lanjut ya. Pertanyaan berapa ini? Diga. Diga ya. Jadi dulu itu ada merek mobil yang sangat trend ya. Oke. Ini dari siapa pertanyaannya? Ini dari Inivir. Oh iya. Inivir ini merek mobil nih. Kirain ini Iliki. Iya. Jadi dulu itu ada merek mobil. Atau jenis mobil yang sangat trend. Dipakai oleh orangtua-orangtua kita zaman dulu. Kalau yang orangtuanya kaya. Sayang. Kalau yang engga. Kaya motor bebek tetep ya. Gak punya mobil. Mereka adalah Kijang. Hmm. Nah. Apakah kepanjangan dari Kijang? Kijang. Aduh. Satu, dua, tiga. Kerja sama Indonesia Jepang. Betul. Kembung ya. Kembung ya. Kembung. Minumnya banyak-banyak di grafik. Gua terima kasih. Inerja Indonesia Jepang sama. Lu kembung kan? Pang. Nah. Gitu dah. Gitu dah. Lain ketiga. Gitu. Gitu. Jadi dulu tuh ya di Indonesia itu. Merk mobil yang pertama masuk itu Toyota. Ih nyurong nih. Gak menghargai. Bukan yang pertama masuk. Ini kaya. Indonesia sama Jepang tuh dulu. Lumayan sohib kental ya. Iya. Setelah dijajah. Yuk kita ke Jepang ya. Makanya gak mau. Eh di Jepang ada Kijang ya? Eh makan lagi ya? Gak ada. Gak ada. Di Jepang mungkin namanya beda. Iya. Kira. Dengan bentuk yang sama. Kojong. Biasanya kaya gitu loh. Maksud kojong? Kurang banget sih. Di Indonesia itu jazz. Kalau di Jepangnya itu. Jazz. Sonic. Sonic. Iya ada. Sonic sama banyak. Kripto Sonic. Jangan lupa join. Jangan dulu. Jangan join dulu. Udah semua? Udah. Pertanyaan keempat ya. Pertanyaan keempat ya. Udah gue lo cinta. Udah gue lo cinta. Udah gue lo cinta. Udah gue lo cinta. Udah gue gak tau. Udah gak tau tadi. Udah gak tau tadi. Gitu. 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 Udah gue canya. Oh ini Riddle nih. Pertanyaan keempat ya. Udah siapa? Udah siapa? Ini banyak yang Riddle ya guys. Fagalup. Kutavelas. Sorry dah. Jari di google kan. Udah gue. Udah gue. Nih. Dari Ananda & Hermans ya. Ya. Bukan dong. Kita hargan baik-baiknya. Omish. Harus nyimak. Ada satu ton kapas. Dan juga satu ton besi. Ya. Lu gak tau tuh. Baru. Ya. Jika keduanya dijatuhkan ke kaki. Bagaimana sih? Manakah yang paling sakit? Jadi berubah ya? Tidak. Tidak. Silahkan. Kasih dah. Sama sakitnya. Sama sakitnya. Salam. Ya. Jika dijatuhkan ke kaki. Ada satu ton kapas. Dan satu ton besi. Engga pencing. Sepa ini matung. Guru kan begitu kan? iya bener guru sama dosen kan gitu jika keduanya di jatuhkan ke kaki manakah yang paling sakit iya udah sabar kan ini udah sabar gak ada wah siapa tuh Ibnu apa-apa mbak? Ibnu silahkan ini kelise sih sebenernya coba nih si Raja, leceh coba gak sakit kenapa tuh? karena kaki kita gak disitu salah dengarkan baik-baik saya ulangi lagi sabar oke ada satu ton kapas dan satu ton besi jika keduanya di jatuhkan ke kaki manakah yang paling sakit? satu, dua, tiga kaki kenapa tuh? betul makanya pikir pendek aja kan ditanya yang mana yang sakit oh iya ya ini sakit kaki ya lah tadi gue mau jawab itu gak boleh iya udah terjebak iya udah terjebak dalam nostalgia gue ini readernya reader bapak-bapak dah iya apa tadi mas baca juga kayak waduh lucu juga karena aku udah bapak-bapak kan iya kalo misalnya di WA motionnya itu tuh motionnya apa videonya tuh pas sakit cuma ke muka doang dia juga ibu-ibu gift tau guys kenapa nih karena kalo aku sama kamu jeninya love story iya enak ini aja bikin muar ya bikin muar iya tapi ntar penonton pasti suka nih ini lucu banget suka banget menit nah ini ilmu pengetahuan lagi tapi bukan umum ini ini budaya sih lu tari budaya oke セ jurni iya semuanya gua ilmuwan juga dari gamiattsd dari mana alat musik Tata Buang Berasal coba nih dari bahasa-bahasanya coba diperhatiin tata buang nama alat musiknya tata buang Selalu. Ya. Sama dia, nih. Biasanya, Nih. 1, 2, 3. Oh, ayo. Sulawesi. Salah. Gue. Lusa Tenggara. Timur. Timur. Ya, salah. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Lusa Tenggara Barat. Salah. Tata buang tuh tadi. Dari bahas aja. Silahkan. Sumatra udah salah berarti bukan Selatan Eh daerah ya? Ini kenapa sih sebutin nih? Udi nama daerahnya Udi nama daerah aja lah Oh ini berarti umum mas, soalnya tau Provinsi AP Kok nama daerah? Aybin lu belum jawab Jakarta Salah Aydur yang belum jawab silahkan Udah, Udi semua Udi Ayo Klu Ayo apa? Ini daerah atau provinsi sih nyebutnya Apa daerah? Klu ya, klunya ini Tata buah Siangku Ini daerah timur Ya kalian sebutin Papua Salah Dari Ambon Salah Timur mana lagi? Maluku Salah Maluku Madura Dimur anjir Timur Timur mana lagi? Ambon Mbak Dura Jawa Timur Iya, bisa juga Akan suka gitu tau Enggak, tapi timur yang sana NCT, NTP tadi udah Saudara-saudara kita yang Apa lagi yang belum jawab Timur dimur tuh? Gue belum Timur mana lagi, gak tau Sulawesi timur Tadi kan Sulawesi kan banyak Kok jadi dicemilin ya Sulawesi masih sonoran lagi? Masih bawahan? Sulawesi masih sonoran lagi Iya, masih agak bawahan bawahan kanan Toraja, gimana sih Toraja? Toraja, timur Toraja Salah Yang penting jawab, EG Timur Elah Sulawesi, kanan Manado Hah? Sama Diketawai Bukan, Kak Bukan, aku gak tau ini tuh Ini juga dicemilin Kasih kacang, Pih Masih gue sendiri yang belum jawab Masuk tadi Gitu Gapin, Nung Ambon, menggurku Kok searching? Berarti semisah nih Ini dimananya Oke, cluenya adalah Dia dibawahnya Sulawesi Malaysia Ya, peta buta ini Siapa? Ingat-ingat dong Sumatra, Jakarta, Kalimant Gua deh Aceh Bruh Pukul sekarang Salah 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 Boang bisa, udah ambil abis kata-kata Tata bulu Tata bulu Pertanyaannya gak boleh gitu nanti ya Gokil Hahaha Tadi siapa yang jawab Maluku, gua NTT Gua Ip, Nung Nah, lebih spesifik lagi Itu NTT provinsi ya? Iya Berarti daerah Atau Kamu Paten Kota Kamu Paten Itu di NTT, Nung Di NTT Kena Ate Salah Salah lebih banyak, kayak yang lain Hahaha Iya betul Nah Kok? Sumbawa Sumbawa Salah Madu tuh Gua pernah tuh Madu Kalisa Iya Siapa yang mau beli Gua, gua Nias, nias Salah Gua kok kok pengetahuan 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 Ini Anulir Ini gua buat soalnya suka susahan Dia Iya bang Kupang Salah Hampir Kupang Hampir tuh Sebelanya Kupang Gua nggak tau Gua nggak tau Biar kasih gua anak IPS Hidup Sebelanya gua bang hidup Lu nggak tau nggak sih Iya Oh lu IPA Apa sih Apa sih Gua IPS Gua IPS Flores 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 apa? NTT Flores apa? Flores Nusa Tenggara Timur Yesss Ayo Flores 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 itu bener tuh Flores Apa nama lengkap ya Flores Flores Itu ini Aramat anginnya Kayak biasa Flores 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 Timur Yelker Yelker Ayo Yak Haya Ayo Mic Cepetlah Jalan gue dikit Anjir Tuh parah banget anjir Gila Ayo doke Beneran anjir Flores itu Di bawahnya Sulawesi kan Flores di dalam NTT kan Dekat dari sini Pulau Kayaknya iya deh yuk kita lanjut pertanyaan berikutnya, pertanyaannya berapa sekarang? 4 6 emang bukan yang 5 5 apa 6 ya? 5 5 5 kayaknya ya 5 2 eh lu kan gak makan Astaga emang bakal gak makan iya ini reader lagi atau bisa dibilang tebak-tebakan lah tebak-tebak gue manggis nih nah ga baik-baik nih ayam apa yang tidak bisa berkoko? sayang lagi ini ini dari siapa? ayam apa yang tidak bisa berkoko? dari Yolanda underscore GDN Yolanda GDN GDO nih bisa ini Yolanda aktif di broadcast WA nih yakin banget ayam goreng ayam goreng salah ayam mati eh belum betul lagi yaaah emang ada lo Yolanda lo kurang ajar ya Yolanda Yolanda padahal gue pengen lebih lucu ayam muruk bisa dong bisa ayam muruk tadi ayam sakit sakit-sakit juga gak bisa berkoko ayam goreng juga gak bisa Yolanda tapi suaranya lemas iya ah 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 kenapa yang mesti jawab itu ibnu jadi kayak match banget ayam mati ayam mati ayam goreng bener juga loh sebenernya Yolanda lo ketaraluan ya gue udah pedi tuh, gue udah pedi tuh. karena yang gorex udah mati ya. kan mati dulu badi gorex. udah ya, kita lanjut pertanyaan ke enam. nah ini agama. agama islam, tapi dasar ini, dasar banget. jangan kayak gitu, kesannya kalau gak bisa jauh, itu agama banget. tapi harusnya tau ini mah, ini sering disebut. dari indonesia. ada tau. sering diceritain. dari nafilah nrwlyh ursama. nafilah banyak masih bertanya nih. siapa nama malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa? yaa. kan rutin itu. iya. iya. woi. 1,2,3. ah. iya. 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 enggak sekutunya tadi di awal kita replay sih ya Indira tuh kadang suka kalau ngomong aja baru berapa menitin lagi udah lupa guys nih ya kita replay ya yang paling kecil sekutunya satu dan tiga nah tadi kamu di awal pas aku baru selesai jawab apa aku selesai nanyain pertanyaannya tentara mana yang paling kecil kamu langsung gini hah sekutunya kamu gitu aku udah baca sebenernya iya setelah itu pertanyaan berapa? 7 7 atau 8 ya? 8 ini rida lagi ya udah dari Yolanda enggak kalau bukan dari Yolanda oke ini dari tika dewm underscore siapa tika? tika dewm underscore oke darmawati ditembak ke lantai waduh yang kena idung apakah aku? siapakah aku? ditembak ke lantai yang kena idung belum ya oke satu dan tiga kentut iya betul emang ratunya emang ratunya paling salah kan kebawah tuh gitu terus kok gitu aturan selalu ditembak pas lagi ketawa kentut 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 tapi kentutut juga keluar di wang itu enggak tepat dan lagi ketawa di sekangat bangun terus perat hahaha hahaha tapi gitu kan depan diem iya lu 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 mong hahahaha salah salah Oke, ini riddle lagi ya. Udah! Riddlenya riddle kocak dari Nafila. R-R-W-L-Y-H ya. Nafila lagi ya. Penyanyi Indonesia nih. Siapa? Nafila? Iya. Oh bukan, bukan. Ini pertanyaannya soalnya. Soalnya, soalnya. Oke. Siapakah penyanyi di Indonesia yang kalau nyanyi tidak pernah terburu-buru? Ya, satu ada tiga. Nuh, gue yakin lu yang jawab Nuh. Gue yakin banget. Gue yakin banget. Dia kalau nyanyi selalu pelan gitu, gak pernah buru-buru dia, gak pernah cepat-cepat, gak pernah buru-buru. Nuh, siapa penyanyi Indonesia tersebut? Nuh, gue yakin. Silahkan. Nuh, gue yakin lu tau Nuh. Dorce dong itu, kan Dorce-nya gak lu sebut. Lupa gue depannya siapa tadi, gak pernah buru-buru. Namanya yang diulang-ulang siapa penyanyi? Coba, pelan-pelan. Titi DJ. Salah. Pelan-pelan. Keluhnya adalah dia seorang Diva juga. Kok Diva? Diva kok? DJ. Chris Dayanti. Hahaha. 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 Siapa lagi? Ruth Sahana. Hahaha. Hahaha. Rusa. Iya. Rusa enggak. Siapa ya? Diva. Diva Dangdu. Diva. Bukan. Diva. Diva penyanyi. Solo. Pop lah. Mahalini. Mahalini. Hah? Boleh ya? Silahkan. Anggun Cez Asmi. Kenapa tuh? Karena Anggun. Nyanyi. Salah. Diva. Lebih nyanyi dari itu. Waduh. Nu. Nu. Buka dari pikiran lu tuh. Lihat tuh. Gue belum kebuka nih. Diva. 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 Iya. Mika Adila. Ini. Siapa namanya tuh? Apa yang pelan-pelan dia. Hahaha. Dia juga seorang kapiten. Diva dong. Pina Panduinata. Penulis lagu. Penulis. Dari mana? Dari mana sih pelan-pelannya? Dari Panduin. Hahaha. Malah lu yang pelan. Panduin. Dia seorang. Penyanyi. Pencipta lagu. Penyanyi. Pencipta lagu. Dewi Yul. Agnes. Monika. Engga. Tadi di otak gue itu. Dewi Yul. Engga. Gue kasih mikir dulu. Dewi Yul. Cua Dewi Yul. Nyamai Dewi Yul. Dia nulis lagu buat diri dia sendiri. Buat orang lain juga. Diva. Diva. Astaga. Astaga. Salah ya. Dia nulis lagu buat diri dia sendiri. Buat orang. Penyanyi lain. Siapa sih Diva di Indonesia? Isyana. Buat grup lain. Isyana. Grup? Lain. Isyana. Ayo. Ini, ini. Isyana Saraswa. Raisa. Itu ga? Diva ya? Diva. Diva. Apa sih yang diartikan sebagai Diva? Tengah. Ya yang udah legend. Terus album albumnya tuh yang udah ini. Kalo nyanyi pulang. Nadanya kayak apa ya? Kalo nyanyi pulang. Kalo nyanyi tuh ga pernah buru-buru pokoknya. Buru, buru. Buru-buru kek. Buru-buru. Ga pernah buru-buru. Ga pernah cepet-cepet. Diva dikit. Diva tuh 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 hitungan jari kalo di Indonesia. Ya itu Chris Dayanti. Unisara. Tiga Diva dia. Unisara. Belum. Unisara. Unisara. Lo sumpah dah. Lo. 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 Lo Lo. 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 Teguh lagi. Ya. Gue ngaya. Ini dia Diva soalnya. Beliguslo itu. Masuk kan. Diva mah sebenernya relevant. Dia lebih kepSpled aktu atau produsen. Produsers! Produsers! Bulok! Produsers! Produsers! Penulis juga kan? Slow, slow apa ya? Oh gila! Pas dibilang, apa? Kenapa sih? Ditembak ke lantai? Oke, makan lagi ya untuk pertanyaan berikutnya Ini hampir berapa ya? Ini ke berapa sekarang? Berapa? 9 ya? Sampai 10 aja ya kita ya Kali ini bahasa Inggris ya Nah, ini bisa lah Jadi gampang nih Dari Yolanda, underscore... Bahasa Inggris? Tanyol? Dengarkan baik-baik, today Is Friday Oh iya What day was yesterday? Satu, dua, tiga Monday, Tuesday, Wednesday Thursday, Friday, Thursday Thursday Apa? Thursday Betul sekali Yeay! Kayaknya bercanda Iya kan bahasa Inggris Bukan Riddles Ya Yolanda udah capi mikir tuh Digogel ga ada mau lagi Ya udah deh gua kosong diri aja dah Yolanda cari nama Handika Yolanda ga saja Riddles kocak Ini pertanyaan terakhir ya? Iya ini pertanyaan terakhir ya Bahasa Arab Wuduh Ini pertanyaan terakhir Masih Dengan... Masih berkutatan dengan Yolanda ya Yolanda ya Ini banyak banget pertanyaan bagus loh Yolanda Yolanda Yang lainnya tuh pertanyaannya bagus Tapi kayak terlalu Belajar ya? Umumnya umum banget gitu Maksudnya Anjir siapa yang tau gitu 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 ga pilih Gitu ga pilih Bukan ini ya guys ya Pertanyaannya bagus sebenernya Soalnya paling yang tau gua doang ya bang Coba nih Ada pertanyaan Bagus nih sebenernya Ini coba doang Iya coba aja coba Gua bisa jawabnya Siapa penemu lingkaran? Yolanda Ini Toba Selby Lingkaran? Bukan Siapa tadi namanya? Zong Chi Siapa gitu Wow Orang keturunan itu Orang keturunan itu Bukan Alfa Rabi Bukan Alfa Rabi Bukan Alfa Rabi Bukan Alfa Rabi yang menghitungnya Oh itu Yang merumuskan mati-matikannya Bukan Thomas Alfa Edison Hahaha Diterdawing Berapa tinggi menara Evel? Lebih tinggi dari saya Salah ga? Bener Makanya kita yang fun-fun aja pertanyaannya Iya bang Yang fun-fun aja Dari Yolanda nih ya Yolanda ada skor gede ya Seharga baik baik nindle Nindle kocak Ditutup jadi tongkat Dibuka jadi tenda Apakah aku? 1,2,3 Indira Tayo Yolanda 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 Makasih banget pertanyaan kamu Bagus-bagus banget Oh liat ku Liat 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 Kamu pernah denger itu Pertanyaannya atau tebak-tebakannya? Engga Baru mikir aja Aku emang kan aku bilang tadi aku mau terakhir aja Oke Bagi itu Thomas Edison Thomas ada Alfa Edison Yolanda Itu paling gua bersyukur ada lampu Soalnya Yolanda juga bersyukur Sekarang lo nyesuker Engga disini ada lampu Oh iya Oh sorry deh Gak ngerti banget dong Kalo gak ada Thomas Alfa Edison Jadi gak bisa ngeret Oh iya tau nol Gua juga gak tau Itu pasti pernah lo tiktok Iya itu Gakak Oke guys Pertanyaan Terakhir tadi Menutup games kita kali ini Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video ini sampai habis Terima kasih juga buat temen-temen utafelas Yang udah ngirimin pertanyaannya Ke DM Instagram Kalo misalkan belum follow Kalo dulu aja At Gustaf Ode ya Komen juga di bawah kalian pengen dibikinin video apa lagi Dan buat temen-temen yang suka video ini Jangan lupa klik tombol subscribe Supaya gak ketinggalan video-video mas Gustaf yang berikutnya ya Yang next-nextnya Terakhir See you on the next video Bye 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 bye